Halo 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 Assalamualaikum kembali lagi nih bersama saya Om Seno di channel Senopati Olsup Nah oke kali ini Om Seno ingin mengajak kalian melihat hasil dari setek daun ya dari Drosera tentunya ini ya guys ini kurang-kurangnya Om Seno di bawah nih nah ini ya kurang-kurangnya Om Seno lah ini tanamannya Om Seno guys ini ada beberapa yang masih setek-seteknya tuh kelihatan nah ini kayak gini nih penampakannya dari si Drosera yang belum subscribe jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno terkait kura-kura darat dan tanaman karnivoranya tentunya yang kepo dengan koleksi tanaman karnivora Om Seno langsung saja klik link di deskripsi ada dari Tokopedia Senopati Sopi Senopati Karnivora nah ini penampakan dari si Drosera setek pada tanggal berapa ini guys pada tanggal 15 bulan Mei ya sekarang bulan 6 penampakannya gini sekarang bulan 6 tanggal 7 sekarang ya bulan 6 tanggal 7 apa tanggal 6 ini sekarang ya tanggal 7 ini guys sekarang tanggal 7 ini penampakannya gini kurang lebih udah berapa ya udah hampir setengah setengah bulan ya ya anggap saja 2 minggu lah ya guys udah sekitar hampir 2 minggu penampakannya gini nih ini Om Seno pakai daun Drosera Adela ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya ada 8 ding ini 8 yang udah mau kering nih guys jadi pakai 8 daun hasilnya kayak gini ya guys sangat bagus sekali hasilnya banyak yang jadi intinya ya tuh ya kelihatan ya nah yang ini Venus ya guys ini Venus Alien jadi kemarin Om Seno mau ngangkat ke pot tapi potnya kurang jadi Om Seno taruh disini dulu kemarin ya potnya ada sebenarnya cuma males aja ke belakang kemarin jadi tak saru disitu ya Nah itu enggak masalah ini juga ya nih Alien ini ya VFT Alien ukuran masih kecil ya ini ya ya ini ada purpurea juga kemarin Om Seno mau pindah purpurea purpurea nya jenis heteropila ini ya nah ini kayak gini penampakannya dari si Drosera Adelae udah bentar bentar nah kayak gini ya guys tuh kecil-kecil kayak gini tuh ya nah ini ada yang dari Madagaskar guys yang ini guys ini Madagaskar udah kelihatan belum sih tuh udah ya itu ya udah-udah-udah rada mekar-mekar sedikit ya tuh ya guys kelihatan gak ya ini Madagaskar itu ya setek daunnya kayak gitu ya guys jadi Om Seno nyetek daun ada empat apa kemarin ya ada sekitaran empat ini ini indukannya kemarin ya ini panjang guys aslinya tuh ya sulurnya panjang ini aslinya ini cara-caranya daunnya yang masih ada ini segini ya ini panjang nih daunnya ini ya batangnya itu panjang guys ini kayak gini nah ini Om Seno potek dari daunnya yang jadi malah cuma satu kayaknya guys satu ini kayaknya lu bentar ya nggak kelihatan ya kalau di kamera guys kayaknya jadi satu ini ya gimana tadi ini jadi satu ya ini ya tuh dari empat cuma jadi satu guys jadi kalau kalian nyetek lebih baik potekin yang banyak tempelin di media tanam ya nah ini kain jadi nih nah ini dua ya ternyata ya ada 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 dua yang jadi masih kecil-kecil banget guys nah ini ada lainnya ini banyak banget ya jadi satu daun itu bisa isi lebih dari mungkin bisa 20 lebih ya guys kita bisa 20 lebih tuh ya nah jadi kalau kalian nyetek daun ada lainnya itu kalau mau nyetek banyak sekalian malah lebih bagus yang penting kalian siap media tanam sama siap potnya untuk mengangkat si bakal calon bibit ini ya guys bahkan calon bibit si drosera ada lainnya ya kayak gini saja ini tanggal 15 bulan 5 ya jadi sekitaran udah dua minggu kalau dari om seno bikin video ya kurang lebih dua mingguan nah ini ya ini VFT alien tadi karena om seno kemarin udah mau misah ke pot tapi potnya kurang om seno harus ke belakang jadi nggak nggak mau ke belakang jadinya om seno taruh ke media ini saja ya kemarin ya jadi numpang disini aja dulu intinya ya bukan karena om seno nyetek disini bukan ini karena om seno numpang disini dulu itu ada numpang berapa satu dua tiga empat lima ya ada lima umbi alien disini ya kelampakannya gitu nah ini yang drosera binata guys yang baru bergabung langsung saja tekan tombol subscribe-nya tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari om seno terkait tanaman kalifora dan kura-kura daratnya nah ini drosera binata ini jenisnya jayan di kotoma ya jadi bukan yang model tanduk urusan ya ini yang model yang biasa yang bentuk hurufnya Y ya itu ya kayak gini nah ini kayak gini ya bentukannya ya kalau berhasil nyetek kayak gini guys ingat kalau menyetek drosera drosera kayak gini wajib banget dibikin lembab media tanamnya nah ini drosera finis guys om seno nyetek drosera finis ini disini ya baru satu kayaknya yang keluar ya guys kayaknya satu deh jadi kemarin om seno iseng-iseng aja lah itu ini yang kering ya ini ya ini yang kering ini yang nggak kering ini keluar dua umbi satu dua ya kelihatan nggak kelihatan ya itu ya kelihatan kan nah itu ada dua umbi yang mau tumbuh nah ini satu jalur aja itu bisa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ada sepuluh umbi ya disitu ya tapi belum bisa diangkat ini umbinya ya nanti nunggu umbinya sudah ukuran kurang lebih ya tiga sentinan lah guys 3-5 sentinan udah aman untuk dipindah ke pot ya nah ini contoh yang belum belum bentuk ini contoh ini masih kayak titik tuh guys kelihatan nggak yang hijau-hijau ini itu masih kayak titik gitu ya kelihatan ya itu nanti bakalan keluar jadi kayak daun guys jadi kayak gini nanti keluarnya tuh nah ini yang baru jentol-jentol gitu ya jentol-jentol gitu bentol-bentol itu nanti bakalan jadi umbi guys itu tanda-tanda kalau setekan kalian berhasil nah seperti itu mungkin ya ini penampakannya gini ya guys nanti bentar lagi om seno mau panen biji nepentis jadi jangan lupa jangan sampai ketinggalan subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya di om seno agar tidak ketinggalan biji freshnya ya guys nanti om seno bikinkan videonya saat pemanenan agar kalian lebih yakin saat membeli tempatnya om seno jaminan bijinya fresh nanti ya guys yang pentingnya nyemainya benar nyemainya nggak salah Insyaallah bakalan berhasil 100% guys bakalan tumbuh ya nanti om seno bikinkan videonya juga saat penyemean agar kalian bisa lebih yakin lagi kalau om seno itu benar-benar ngasih bijinya biji fresh ya guys oke sekian dulu videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap yang suka kura-kura guys tunggu video-video berikutnya dari om seno ya terima kasih